Saya beberapa kali posting usaha saya, selalu aktivitas saya, saya buang selalu di media sosial. Saya kadang sampaikan ke teman-teman atau saudara-saudara saya, kamu sangat rugi seketika tempat kamu itu ada di depan jalan umum, mereka tidak bisa fungsikan itu dengan baik, itu sangat rugi. Saya walaupun di daerah pelosok sini saja, itu orang dari mana-mana selalu cari saya. Awal mulanya, saya sebelum usaha, saya sebagai seorang driver atau sopir rental. Ada satu teman, dia bilang saya budidaya jamur. Disitulah saya tertarik dan saya termotivasi, ingin belajar ke dia. Saya sama istri saya, kita berkomitmen dan kita sepakat bahwa coba kita bikin jamur. Dan ya puji Tuhan sampai saat ini, usaha kami sudah berjalan, itu tadi sudah memasuki usia ke lima tahun. Kita manfaatkan teknologi atau jaringan komunikasi yang ada, dan kita belajar lewat YouTube. Kita belajar bagaimana cara budidaya jamur, bagaimana cara pencampuran medianya, dan sampai perawatannya, sampai pada hasil akhir, yaitu kita panennya semua. Pak, itu yang di Facebook, orang yang pesan itu sudah banyak, kan? Berapa hari ini saya lihat di Facebook itu, pesanannya banyak. Cuma saya kan bilang, stand by dulu, karena kita masih sementara, masih stop mungkin dalam pertengahan bulan ini kita mulai produksi. Nah itu pelanggan sebenarnya marah-marah. Kalau bisa secepatnya kita produksi lah, biar ada hasil. Memang kapasitas produksi kami ini masih tergolong agak rendah. Menjamur atau sudah mulai keluar, itu kita tidak bisa bilang, kok tunggu dulu. Tidak, dia keluar. Jadi kalau sudah saatnya hari ini panen, sudah harus panen, kalau tidak bisa tinggal besok. Kalau memang di sana sudah semakin banyak, berarti ya kita menggunakan media sosial, kita posting. Kalau kita lihat di sana sudah mulai agak panennya sudah mulai menurun, jangan dulu kita posting. Karena kalau sekitiga kita posting, aduh itu akan membludak. Tempat usaha saya ini, kalau mau dibilang sangat jauh dari jalan utama. Tapi karena tadi kekuatan media sosial, kami setelah posting-posting, itu kadang orang dari Jawa, dari Manokwari, dari Sorong Selatan, atau dari Jayapura, Papua sana. Mereka cari, cari bahkan sampai ke tempat saya. Selamat sore. Selamat sore, Om. Gimana kabarnya, Wak? Baik, Om. Pak, Fie, kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Wak. Terus bagaimana, Wak? Kamu kemarin bilang mau ambil jamur itu bagaimana? Iya, rencana kan Anda buka yang keringan di depan. Terus saya kan mau bikin jamur crispy ini. Jadinya, rencananya jamur ini mau ambil dari Om. Tapi kira-kira Om sudah produksi normal itu kapan? Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau airnya sudah dapat, dapat sumber yang bagus, barang kita sudah melanjut produksi. Sore, Mbak. Oh, sore, Pak. Antara jamur. Oh, iya, Pak. Berapa setengah, Pak? Pak, tiga setengah. Saya harap dan harapan saya itu sangat, ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kami, khusus anak-anak sekolah ataupun mahasiswa. Kalau bisa bijaklah dalam menggunakan media sosial. Intinya dunia dalam genggamanlah. Kalau bisa dengan kita ini, lewat Papua Muda Inspiratif ataupun saya sendiri, kami menjadi contoh lah. Dan kami punya tekad dan niat yang besar bahwa kami ingin, kami jadi motivasi buat yang lain. Jadi, proyek yang saat ini sedang kita dorong yaitu pengembangan jagung untuk industri pakan ternak. Peran beliau sangat vital untuk bagaimana memotivasi petani, kemudian juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Sorongs. Harapan saya semoga ini dia semakin baik lah, supaya kami bisa melihat. Misalnya tidak bisa pergi studi banding, kita cukup buka di jaringan internet atau mungkin lewat Facebook ataupun lewat YouTube tadi. Oh ini cara belajarnya seperti begini, kita bisa adopsi ke sini. Saya bangga dan saya merasa senang saya bisa memberikan ilmu dan menulakan inspirasi kepada saudara-saudara saya yang lain. Dan saya harap supaya ke depan kita anak-anak Papua ini bisa bersaing dan bisa maju dengan teman-teman kita yang luar Papua. Terima kasih.